Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dan kembali lagi kita menguak mengenai Ratu Adil Dimana banyak orang saat-saat ini tengah menantikan kedatangan Sang Ratu Adil Karena konon katanya Sang Ratu Adil akan muncul di tahun 2024-2025 Benar dan tidaknya tidak ada yang tahu Cuma itu sebatas keyakinan dan kepercayaan semata Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai Cara Ratu Adil mengejar kesuksesan dengan doa usaha Dimana di dalam kehidupan ini saya kira dan saya yakin Hampir setiap orang yang hidup di dunia saat ini Mereka semua mayoritas mengejar kesuksesan Karena kesuksesan itu bernilai luar biasa dan berharga Di hadapan tiap-tiap manusia Dimana kesuksesan ini beraneka ragam dan bermacam-macam Ada orang yang sukses melalui usaha kecil-kecilan Sampai usahanya menjadi besar Ada orang yang sukses dengan sosial media Entah tiktokers, entah youtubers, dan lain sebagainya Ada pula orang yang sukses dalam karirnya di perusahaan Yang awalnya karyawan biasa di perusahaan Naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan Bisa saja itu dikatakan sukses di dalam pekerjaan Dan masih banyak sekali Apa namanya Kata sukses bagi orang-orang yang mengejar kesuksesan Apakah sukses itu jaminan kebahagiaan? Kalau masalah kebahagiaan Itu tergantung cara pandang Ada orang yang bahagia dengan kesederhanaan Ada pula orang yang bahagia dengan kesuksesan Karena segala kesuksesan Itu berbeda-beda cara pandangnya Dan dimana di video kali ini Saya mau menjelaskan Dua cara kriteria Sang Ratu Adil Dalam mengejar kesuksesan Yang pertama dengan usaha Dan yang kedua dengan doa Dimana dengan usaha dan doa ini Ratu Adil sampai menuju kesuksesan dia Yang tak terbayangkan Dimana awalnya Ratu Adil adalah Orang sepele Wong sepele Sampai Ratu Adil menjadi orang sukses luar biasa Dan ini sungguh-sungguh mengejutkan Dan kalian pasti ingin tahu Apa resepnya Ratu Adil bisa sukses? Resepnya itu ternyata cuma dua Yang pertama usaha Kenapa Ratu Adil harus berusaha Dalam mengejar kesuksesan? Karena kesuksesan itu Tidak akan menghampiri kita Kesuksesan tidak akan datang tiba-tiba Tapi kesuksesan itu perlu dikejar Perlu dioyak Perlu dicapai dengan sungguh-sungguh Dimana usaha yang kita lakukan Sebagai bukti nyata Perjuangan kita dalam mengejar kesuksesan yang kita Dambah-dambahkan Dan yang kedua itu dengan doa Kenapa doa harus dilakukan? Karena doa adalah bentuk kepasrahan diri Secara mutlak kepada Tuhan Walaupun kita sudah berusaha Seperti apapun Seberat apapun Dan kita harus melakukan doa Karena doa itu Dengan doa itu Kisah kita pasrahkan Segala usaha yang kita lakukan Kepada Tuhan Biarkan Tuhan yang merancang Biarkan Tuhan yang ikut campur tangan Di dalam kesuksesan kita Karena apa? Kekayaan kaya dan harta Itu bukan datang dari manusia Tapi kaya dan harta adalah Berkat ilahi Berkatnya Tuhan Jadi Alangkah baiknya Kalian selalu mengandalkan Tuhan Mengandalkan ilahi Di dalam mengejar kesuksesan kamu Karena setiap orang Memiliki jalan kesuksesannya masing-masing Dan setiap orang Memiliki cara tempuh Mengejar kesuksesannya masing-masing Banyak hal Yang dilakukan orang-orang Dalam menempuh kesuksesan Dan setiap orang Memiliki cara yang berbeda-beda Entah caranya apapun Kita hormati dan kita hargai Dimana Tuhan Sudah menyiapkan jalannya Untuk setiap orang Berbeda-beda Maka dari itu Jangan pernah kamu Iri hati dengan orang-orang yang sukses Jangan pernah Iri hati itu Ada di benak pikiranmu Karena apa Setiap orang Bisa meraih kesuksesannya Masing-masing Jangan iri hati Nanti kamu lihat temenmu Wah temenku jadi youtuber Wah temenku jadi tiktokers Aduh kok aku gak bisa ya Aku iri Aduh Itu gak boleh Ada lagi Wah temenku buka usaha Usahanya maju dan berkembang Bisa buka cabak Aduh kok aku gak bisa ya Kok keadaanku setek kayak gini terus ya Itu gak boleh jadi Tanda iri Gak boleh menjadi sebab Kamu boleh iri Tidak boleh Iri hati harus dihilangkan Lalu terkadang juga ada loh Kamu lihat temenmu Wah temenku Uangnya ATM-nya Saldonya Bertambah-tambah terus Kenapa aku gak bisa seperti dia Kenapa aku setek seperti ini Kamu gak boleh iri hati Karena setiap orang Memiliki jalannya masing-masing Memiliki caranya masing-masing Memiliki kesuksesannya masing-masing Memiliki pendapatannya masing-masing Jadi kamu gak boleh iri Apalagi kalau kamu lihat temenmu Wah temenku Dia bisa beli supeda motor baru Beli rumah baru Beli mobil Dan lain sebagainya Kamu gak boleh iri Gak boleh iri Hilangkan segala iri hati Perasaan kaburuk atau suzon Dan hal-hal negatif lainnya Bersihkan hatimu Bersihkan pikiranmu Dan bersihkan cara pandangmu Jangan sampai Semuanya dikotori oleh noda-noda dunia Karena apa? Iri hati itu adalah Sifat syaiton Sifatnya setan Sifatnya iblis Dimana Dimana Setiap orang punya caranya masing-masing Dan setiap orang sudah disediakan Jalannya masing-masing Memang ada sebagian orang Yang memang sukses Di dalam sosial media Kerjaan dia kelihatannya Enak ya Kalau orang-orang awam Itu melihat Wah kerjaan dia Cuma buat video Dapet uang Wah enak banget ya Kalian jangan melihatnya Jangan sebelah mata Semua pekerjaan itu ada enak dan tidaknya Semuanya butuh perjuangan dan tanggung jawab Supaya kita bisa mengejar kesuksesan Itu sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih buat para subscriber di channel ini Karena sudah mau mengikuti langkah jejak awal channel ini sampai sekarang Dan saya harapkan para subscriber bisa memperjuangkan channel ini Bisa setia kepada channel ini sampai selama-lamanya Terima kasih Saya ucapkan sebesar-besarnya Terima kasih